Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1137 Mendengar kata-kata Harvey, Li Yuanhui, Luo Tiangang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, memandang Harvey seperti orang bodoh. Wah, jangan berpikir bahwa kamu sangat kuat ketika kamu secara tidak sengaja melukai berata resuge terakhir kali. Faktanya, di mataku, kamu hanya semut yang sedikit lebih kuat. Ombak macam apa yang akan datang? Li Yuanhui menjibir lagi dan lagi, tidak ingin melihat Harvey sama sekali. Wah, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berani mengatakan hal sebesar itu? Kamu bisa membunuh kami berdelapan? Apakah kamu di sini untuk bercanda? Wajah Luo Tiangang penuh dengan ejekan. Chen Fuyun juga menjentikan pengocoknya dan berkata dengan acuh tak acuh, Wah, jika kamu tidak datang, kamu mungkin bisa hidup beberapa hari lagi. Tapi karena kamu di sini, kamu hanya akan mati. Tidak peduli bagaimana Li Yuanhui, Luo Tiangang dan yang lainnya tertawa, wajah Harvey masih sangat tenang, tenang seperti genangan air yang tergenang, tidak terganggu. Faktanya, ketika dia datang jauh-jauh ke atas gunung, ketika dia melihat murid istana Suanf yang mati, kemarahannya telah mencapai nilai kritis. Tapi sekarang, ketika dia melihat Dongfang Li Uli, Li Danhui dan yang lainnya terluka parah, kemarahan di hatinya hampir tak terbendung, dan sepertinya memancar keluar. Semua orang yang mengetahui tanda pedang dan pedang gila Harvey tahu bahwa saudara Harvey sangat marah. Dan orang-orang di depan mereka ini masih provokatif, mereka hanya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Harvey hanya melirik Zuge Kincang dengan wajah acuh tak acuh, lalu membuka kancing kemejanya satu persatu. Sambil melepas pakaiannya, dia berkata, Jian Hen, Kuang Dao, Ruoyu, Long Yuan, pergi dan bantu Sister Li dan yang lainnya. Ya. Jian Hen dan Kuang Dao mengangguk setuju, dan kemudian bergerak menuju Li Danhui di kejauhan. Bergegas ke arah. Setelah itu, Harvey melanjutkan penatua Chu, penatua. Oke, Tuan Yor Kyun, dan penatua Jiang, tolong bantu para tetua istana Suan. Su Junyou pergi untuk membantu Yun Guswe, sementara Yun Fengyang dan Jiang Xiangyong pergi untuk membantu Mei Laning Puah. Apakah kamu masih punya pikiran untuk menanggalkan pakaian? Apakah kamu mendengar apa yang baru saja kukatakan padamu? Luo Tiangang meraung pada Harvey. Harvey mengabaikan teriakan Luo Tiangang, tetapi melepas kemejanya dan membuangnya ke samping lumpuh apakah kamu tuli? Melihat Harvey mengabaikan dirinya sendiri, Luo Tiangang mengambil kapak raksasa dan berjalan menuju Harvey. Bang, bang, bang tubuh Luo Tiangang sangat besar, tingginya lebih dari 2 meter, dan otot-ototnya seperti tembok kota. Dia lebih dari satu kepala lebih tinggi dari Harvey, dan fisiknya juga dua lingkaran lebih besar dari Harvey, memberi orang visual yang kuat. Dampak Hanya saja saat Luo Tiangang semakin dekat panjang tiba-tiba, bumi dengan radius 1000 meter tiba-tiba bergetar kemudian, dengan kaki Harvey sebagai pusatnya, tanah retak sedikit demi sedikit, dan retakan setebal lengan muncul, dan menyebar ke segala arah setelah itu, tubuh Harvey naik menjadi lebih dari 2 meter dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan otot-otot di tubuhnya juga membengkak seperti baja dan besi persetan ini-ini melihat perubahan mendadak bentuk tubuh Harvey. Luo Tiangang tercengang Anak laki-laki yang seperti monyet kurus barusan menjadi begitu agung dalam sekejap mata? Apa yang sedang terjadi? Tubuh emas Harvey terus membuka status tubuh emas tanpa jeda setelah mengaktifkan status tuan. Apa yang dia pikir sangat sederhana, untuk membunuh 8 orang ini dengan kecepatan tercepat, dan kemudian pergi untuk membantu Yun Guswe dan yang lainnya? Dalam sekejap Panjang seluruh Alun-alun, dan bahkan seluruh puncak gunung terguncang Bumi dengan radius 1000 meter terkoyak dalam sekejap, dan retakannya setebal paha Di sisi lain, tubuh Harvey dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan pupilnya juga bersinar dengan cahaya keemasan, seperti Dewa Perang Emas yang turun Ketika kedua negara diaktifkan, paksaan dan aura Harvey langsung meningkat, seperti gunung berapi meletus, gunung dan sungai runtuh, jurang seperti banjir Harvey perlahan mengangkat kepalanya, menatap delapan zuge kincang, dan kemudian berkata dengan ringan, Kalian delapan Ayo pergi bersama-sama hanya satu pandangan membuat hati zuge kincang bergetar, merasa ngeri, dan dahinya bergetar Keringat dingin pecah tiba-tiba Perasaan ini tak terlukiskan, seolah-olah menjadi sasaran binatang purba Ini seperti, jika Anda menunggu seseorang bergerak, Anda akan tercabik-cabik Perasaan ini benar-benar tidak masuk akal, cukup tidak masuk akal untuk membuat mereka tertawa Anda harus tahu bahwa kultivasi anak ini hanya di alam licen tahap akhir, dan delapan dari mereka memiliki alam kultivasi terlemah di alam licen tahap akhir Ada pun kultivasi zuge kincang, itu berada di tahap tengah surga dan alam manusia Alam kultivasi liwan hui, luo dong yang dan luo tiangang juga memiliki tahap awal surga dan alam manusia Empat surga dan alam manusia, apakah Anda masih takut bahwa seorang anak dari alam debu akan gagal? Pergilah pamanmu berhentilah berpura-pura paman, aku telah menebasmu dengan kapak Pada saat ini, luo tiangang tidak tahu apakah dia takut, gugup, atau marah Bang dia memegang kapak di kedua tangannya, dan Kakinya terbanting ke tanah, dan sebuah lubang besar meledak di tanah Tubuhnya yang besar menyerang langsung ke arah Harvey Bang Pada saat mendekati Harvey, dia membanting kapak raksasa di tangannya Dengan momentum menghancurkan gunung dan sungai, tendangannya adalah kapak, dan dia membanting ke arah kepala Harvey Kapak Gunung Wuywesen Kapak Raksasa itu menebas, udara terkoyak, dan ledakan sonic yang keras terdengar Tidak ada keraguan bahwa ketika kapak turun, aula atau bahkan bukit dapat terbelah dua dalam sekejap Yang mengejutkan Zugei Kincang dan yang lainnya adalah Menghadapi kapak ini, Harvey ternyata seperti batu, berdiri di sana tanpa bergerak tanpa niat untuk menghindar Rasanya seperti Anda sedang menunggu untuk mati Detik berikutnya Bang Ledakan keras, seolah-olah meteorit menghantam Kapak raksasa di tangan luo tiangang telah menghantam keras di atas kepala Harvey Namun, kapak raksasa itu terhalang oleh cahaya keemasan yang padat dan berat, dan kapak itu tidak bisa mendekati kepala Harvey sama sekali Apa? Luo tiangang tercengang dan tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya Dia tahu seberapa kuat kapaknya, tetapi dia bahkan tidak bisa menghancurkan cahaya keemasan pada anak ini Apa yang kamu bercanda? Tapi kemudian, sesuatu yang membuat luo tiangang semakin ketakutan terjadi Kapak raksasa yang terbuat dari baja halus di tangannya hancur inci demi inci, hancur menjadi tumpukan terak besi Mustahil Ini benar-benar mustahil Meskipun luo tiangang sudah jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya lamban Dia menatap Harvey dengan tertegun, merasakan ketakutan yang mendalam Pada saat kapak raksasa itu hancur, tangan kanan Harvey menjadi telapak tangan, dan dia perlahan mengangkatnya Zuge kincang melihat ini, dan ada kengerian yang kental di matanya Tuan luo, cepat mundur Suaranya tidak jatuh Dong dengan Suara keras yang tumpul, telapak tangan Harvey menghantam dada luo tiangang dengan keras Luo tiangang tidak sadar sama sekali, tetapi rasa sakit yang menusuk hati telah menyebar ke seluruh tubuhnya Kematian Harvey mengucapkan sepatah kata pun dengan ringan, dan kemudian lengan kanannya bergetar, dan riak emas menyebar Dengan ledakan keras bum, tubuh besar luo tiangang terbang 40 atau 50 meter jauhnya, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah Ketika dia mendarat, ada suara krek, dan dia ingat bahwa seluruh tubuh luo tiangang runtuh, darah menyembur keluar dari mulutnya, bercampur dengan beberapa puing yang tidak diketahui Matanya terbuka lebar Waktu untuk menjerit, dan aku sudah mati Bab 1138 Tiba-tiba, tempat itu menjadi sunyi, seolah-olah tombol bisu telah ditekan Hirup pikuk di sekitar sini tidak mempengaruhinya lagi Embusan angin gunung bertiup dengan lembut, dan mereka berempat, Zuge Kincang dan Li Yuanhui, menggigil dan merasakan kesejukan Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat Luo Tiangang yang begitu kejam, dengan kapak dengan seluruh kekuatannya, tidak hanya gagal mematahkan pertahanan Harvey, tetapi kapak itu hancur Tidak hanya itu, Harvey membunuh Luo Tiangang hanya dengan satu telapak tangan Mendominasi, kuat, menakutkan, mengejutkan Bahkan jika mereka tidak percaya, kenyataan berdarah ada di depan mereka dan mereka harus percaya Luo Tiangang sudah mati benar-benar mati Untuk sementara waktu, ketakutan yang tak terlukiskan membanjiri hati mereka Mereka memandang Harvey lagi, dan tidak ada penghinaan atau penghinaan di mata mereka lagi Para pejuang di hari-hari awal surga dan alam manusia langsung terbunuh oleh satu gerakan, dan kesombongan di hati mereka runtuh dalam sekejap Pada saat ini, tidak hanya tujuh orang Zuge Kincang yang tercengang, tetapi delapan kepala Dongfang Liuli dan Ju Jing Sheng yang tidak jauh juga tercengang Ya Tuhan siapa orang ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ju Jing Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, suaranya bergetar Ini terlalu ganas, membunuh Luo Tiangang dengan satu telapak tangan? Aku tidak bermimpi? Zhang Yaudao menggosok matanya, mengira dia sedang berhalusinasi Sulit dipercaya saya belum pernah melihat seniman bela diri muda yang kuat dan mendominasi di seluruh generasi muda dunia seni bela diri kuno Siapa dia siapa dia? Hou Ruifeng juga menelan dan bertanya Kepala lainnya juga memandang Dongfang Liuli, dan kengerian di mata mereka tidak kurang dari Hou Ruifeng Faktanya, Dongfang Liuli juga terkejut pada saat ini, dan dia tidak pulih untuk waktu yang lama Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, namanya Harvey, dan dia adalah teman terhormat Istana Suanf kita Belum lama ini, kekuatannya sudah sangat kuat Saya bukan lawannya sama sekali Yang lebih tua adalah bukan lawannya juga Tapi yang tidak kuduga adalah setelah beberapa saat, kekuatannya tampaknya menjadi lebih kuat lagi, dan itu menjadi lebih dari sedikit lebih kuat Mendengar kata-kata Dongfang Liuli, Zhu Jingsheng dan Zhang Yaudao mengucapkan beberapa patah kata orang-orang menghirup udara sejuk dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa Meskipun mereka masih tidak tahu siapa Harvey, nama itu telah tertanam dalam di hati mereka Mereka belum pernah melihat foto Dongfang Liuli dan para tetua Istana Suanf bertarung melawan anak ini Tapi sekarang, mereka telah menyaksikan adegan Harvey membunuh Luo Tiangang dengan satu tangan Dengan kultifasinya di tahap akhir alam Li Chen, anak ini menghancurkan pembangkit tenaga listrik di hari-hari awal surga dan alam manusia dengan satu telapak tangan yang telah menumbangkan imajinasi mereka Istana Dongfang, pemuda ini memang sangat kuat, itu benar Tetapi Zhu Jingsheng pasti akan bergabung untuk menghadapinya selanjutnya Jika dia ingin mengalahkan tujuh orang ini, saya khawatir itu akan sangat sulit salah satu kepala berkata dengan cemas Dongfang Liuli hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata Kamu tidak mengenal Tuan York, dan kamu tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarungnya Lihat itu, kamu akan tahu nanti, apa itu jenius yang mempesona Mendengar Dongfang Liuli setelah mengatakan itu, Zhu Jingsheng, Zhang Yudao dan yang lainnya mendongak satu demi satu, dan menjadi semakin penasaran dengan anak laki-laki di depan mereka Apakah anak ini benar-benar kuat, mampu menghadapi pengepungan dan penindasan tujuh kepala pada saat yang sama? Pada saat ini, Li dan Wei dan yang lainnya yang berada dalam pertempuran senit di kejauhan juga sangat terdorong oleh adegan ini Dengan bantuan empat orang dengan tanda pedang dan pedang gila, kekalahan itu berangsur-angsur dibalik Pada saat ini, ekspresi wajah Harvey masih tidak banyak berubah, membunuh Luo Tiangang seperti membunuh seekor ayam dan seekor anjing baginya Dia memandang Zhu Gei Qingchang dan yang lainnya dengan tenang, dan berkata dengan ringan Aku menyuruhmu untuk datang bersama, tetapi kamu tidak mendengarkan Sekarang menyesalinya Apakah kamu semuanya? Ayo pergi bersama Bunuh anak ini dulu Chen Fuyun juga meraung, jelas-jelas memberanikan dirinya Basis kultifasinya hanya pada tahap akhir Li Chen Real Jika dia diminta untuk bertarung lawan Harvey sendirian, dia tidak akan berani Namun, ketika dia melihat ada tujuh orang di sisinya, dia juga merasa percaya diri Bunuh Li Yuanhui berteriak, dan memimpin dalam meluncurkan serangan Pada saat Li Yuanhui melancarkan serangan Luo Dongyang, Kepala Gerbang Ziang, Chen Fuyun, Kepala Sinyue Guan, Lei Tian Sheng, Kepala Sekte Api Petir, Wu Duan Shan, Kepala Gerbang Duan Kong, dan Sang Feng Xi dari Istana Awan Darah juga meluncurkan serangan bersama dalam perjalanan ke Harvey Enam orang telah mengerahkan kisejati mereka secara ekstrim, dan tubuh mereka bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona dengan pelajaran Luo Tiangang Mereka tidak berani ceroboh, dan berencana untuk Membunuh Harvey sekaligus enam orang Li Yuanhui memimpin pertempuran, dan Zhu Gei Kincang adalah ratunya Delapan aray api membakar langit Zhu Gei Kincang mengayunkan kipas bulu di tangannya dengan keras, dan formasi di bawah kakinya mulai seketika Wah api mengerikan menyembur keluar dari formasi, menyebar, dan berguling menuju Harvey Nini Star Treasure Ding Zhen Shanhe Li Yuanhui dengan cepat menjalankan latihannya, lalu melambai dengan satu tangan Empat kuali raksasa yang terkondensasi di langit di atasnya berputar dengan cepat, dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi, bertabrakan ke arah Harvey Liangyi Fu Chen Gong Bulan yang cerah bersinar di sungai Chen Fuyun memadatkan energi amarahnya yang kuat, dan melambaikan pengocok di tangannya Desir Dalam sekejap, energi yang menyebalkan itu tampak berubah menjadi sungai yang bergelombang, bergegas menuju Harvey dengan momentum kehancuran Wah Di manak yang menyebalkan menyapu, udara terkoyak, menyebabkan langit dan bumi sedikit bergetar Lei Huo Divine Palm Api dan Guntur Lei Tian Sheng mengeluarkan teriakan liar, dan tangan kanannya memadatkan api merah dan kilat ungu, dan menampar Harvey dengan telapak tangannya Panjang Dengan satu telapak tangan, telapak tangan raksasa dengan cakupan area puluhan meter, terjalin dengan Guntur dan api, didorong ke arah Harvey Api mengamuk, Guntur dan kilat menyambar, dan itu menakutkan Ziang Palm Api ungu liayuan Luo Dong yang tidak ragu sama sekali Dia melangkah ke udara dengan kaki di tanah, dan telapak tangan kanannya memadatkan api ungu yang megah, dan menyerang Harvey di bawah Panjang Ruang meledak, dan telapak api besar dengan momentum mendorong semuanya secara horizontal menekan Harvey Wu Duan Shan, kepala Duan Kongmen, melompat ke langit, dan kemudian dengan cepat jatuh ke arah Harvey Pada saat jatuh, tangan kanan Wu Duan Shan menjadi telapak tangan, memadatkan kisejati yang sangat tajam, dan menebas ke bagian atas kepala Harvey dengan satu telapak tangan Hancurkan telapak tangan yang kosong Buka monumen dan pecahkan batunya Desir Telapak tangan ditebas, udara terkoyak seperti selembar kain, membuat suara keras, seperti pisau tajam yang menebas Istana awan darah menganjurkan Feng Xi untuk mengerahkan kisejati berwarna darah dengan panik, tangan kanannya menjadi cakar, dan dia mengayunkannya dengan keras Suoyang merobek tangan langit Desir Ada beberapa tanda cakar berwarna darah di udara yang sangat menakutkan Saya melihat cakar darah besar turun dari atas ke bawah dan menutupinya ke arah Harvey Untuk sementara waktu, tujuh orang bergabung untuk menyerang, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan Langit penuh dengan nyala api, kilatan guntur dan kilat, badai yang menyapu, dan energi menakutkan lainnya Di udara, batu-batu besar beterbangan, pasir dan debu memenuhi langit, dan angin menderu, seperti raungan kematian dari binatang buas Bab 1139 Energi-energi ini terjalin, seolah-olah untuk benar-benar menghancurkan semua yang ada di depan mereka Dongfang Liu Li, Zhu Jingxeng dan yang lainnya dikejauhan terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini Saya khawatir bahkan beberapa tetua hadir, tidak mudah untuk menahan serangan tujuh orang Oleh karena itu, bahkan Dongfang Liu Li, yang paling percaya pada Harvey, sedikit khawatir saat ini Dia tidak tahu apakah Harvey bisa menahan serangan gila tujuh orang itu Namun, dalam menghadapi serangan bersama dari tujuh orang, Harvey tidak bergerak seperti gunung, dan ekspresinya masih tenang Kakinya kokoh di tanah, tinjunya terkepal, lengannya terbuka, dan saat dia mengangkat matanya, dua sinar cahaya keemasan keluar dari pupilnya seperti pedang tajam dan tak tertandingi Benglongjin Teriaksen Cahaya keemasan yang lebih menyilaukan menyebar dari tubuh Harvey, yang beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, seolah-olah lonceng emas padat menyelimutinya Hohoho Pada saat cahaya keemasan meroket, naga emas yang berubah menjadi kekuatan meraung dan menghadapi serangan tujuh orang Bum-bum-bum Dalam sekejap, gemuruh langit dan bumi meledak di telinga semua orang di alun-alun, membuat orang gemetar Terutama orang-orang terdekat seperti Zuge Kincang dan Li Yuanhui merasa gendang telinga mereka hancur Angin kencang dan kuat, berpusat pada Harvey, membawa beberapa helai energi, seperti gelombang besar, bergegas ke segala arah Gelombang energi ini terjalin, dan kemanapun mereka lewat, bumi di sekitarnya retak, dan dengan momentum guntur yang bergulir, itu menyebar hingga ribuan meter Adapun area di mana Harvey, Zuge Kincang dan yang lainnya berada, itu langsung berubah menjadi berantakan, menyapu debu Bahkan jika Zuge Kincang bergabung, serangan itu ganas dan brutal, tetapi dia masih diblokir oleh Harvey Tujuh helai energi, tujuh gerakan pamungkas, bahkan tidak bisa mendekati tubuh Harvey, dan langsung hancur di luar perisai emas Bagaimana ini mungkin? Li Yuanhui merasa otaknya tidak cukup, dan dia tidak bisa memahami pemandangan di depannya Bagaimana mungkin, apakah anak ini masih manusia? Dia benar-benar menahan serangan kami bertujuh pada saat yang sama Chen Fuin juga lamban, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar Luo Dongyang dan Wu Duanshan bahkan lebih ngeri, dan mata mereka penuh warna yang luar biasa Apakah orang ini terlalu kuat? Bisakah ini dihentikan? Ju Jingsheng menelan ludah dan berkata dengan kaget Mempesona, sangat mempesona Zhang Yudao juga terkejut, menatap Harvey dengan kaget dan kagum Kepala lainnya juga tercengang, tidak mampu menggambarkan keterkejutan di hati mereka dengan kata-kata Dongfang Liuli menghela napas lega, dan sepertinya kekhawatirannya tidak perlu Pada saat ini, bahkan para tetua yang bertarung dengan sengit di kejauhan pun terkejut Hei, dari mana asal anak ini, hingga mampu menahan serangan King Chang dan yang lainnya Zhu Ge Kong melirik kekejauhan, matanya penuh keterkejutan Anak ini adalah seniman bela diri terkuat yang pernah kulihat di generasi muda selama bertahun-tahun Bakatnya bahkan sebanding dengan Dewa Pedang di masa lalu, dan dia dapat dianggap sebagai jenius nomor satu di dunia Yun Guswe tersenyum tipis, sangat bangga mengatakan sesuatu Jenius pertama di dunia Zhu Ge Kong mencidir dan berkata, bahkan jika bakat anak ini kuat, karena dia telah berpartisipasi dalam pertempuran ini, dia pasti hanya akan menemui jalan buntu Bahkan jika dia dapat memblokir serangan ronde pertama oleh King Chang dan yang lainnya, bagaimana caranya? Bisakah dia memblokir serangan kedua? Serangan putaran kedua dan ketiga Dia sudah mati Benarkah? Yun Guswe mencibir, kurasa tidak, hanya mengandalkan Zhu Ge King Chang dan yang lainnya, jika mereka ingin mengalahkan ini Anak muda, tidak diragukan lagi itu adalah fantasi Kalau begitu tunggu dan lihat saja Zhu Ge Kong tersenyum meremehkan, bahkan jika pemuda ini membawa seseorang untuk membantumu, itu tetap tidak akan mengubah hasil dari pertempuran ini Kalian semua akan berada dalam pertempuran ini Kehilangan nyawamu Kematian? Zhu Junyou tersenyum dingin, sejak zaman kuno, kejahatan tidak menindas orang benar Klan Wuhou emu secara terang-terangan memprovokasi kekacauan seni bela diri kuno dan dunia, dan itu tidak akan berakhir dengan baik Oleh karena itu, pecundang terakhir itu pasti kamu Penatua Chu mengatakannya dengan baik Yun Guswe tertawa keras, dan kemudian melanjutkan Penatua Chu, jika istana suan saya dapat melanjutkan setelah malam ini, maka anda bajian men akan menjadi istana suan fu Sekutu yang paling solid Oke Chu Junyou tertawa keras, kalau begitu ayo kita menangkan pertempuran ini dulu Hanya kalian berdua yang ingin mengalahkanku? Zhu Geekong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini benar-benar terlalu banyak Yun Guswe dan Chu Junyou tidak mengatakan apa-apa, mereka saling memandang, dan kemudian terus menyerang Zhu Geekong Pada saat ini, kecuali Zhu Geekong, Yun Guswe, dan Chu Junyou, yang tertarik dengan pertempuran di kejauhan, para tetua lain yang bertarung dengan sengit juga melihat ke sini Semua orang sangat ingin tahu, dari mana pemuda Harvey ini berasal, dan dia mampu menahan serangan tujuh orang sendirian Pada saat ini, medan perang dikejauhan Zhu Geekong melihat bahwa Harvey telah memblokir serangan putaran pertama, wajahnya sangat berubah, dan dia berkata dengan kaget Anak ini sangat jahat, semuanya, jangan berhenti, terus menyerang, jangan beri anak ini kesempatan Untuk melawan Ya Li Wanhui ke enam luodong yang menjawab dengan kaget Sebenarnya, Zhu Geekong tidak perlu banyak bicara, mereka juga menemukan ini Bocah di depannya terlalu aneh Kunci untuk menghadapi tujuh dari mereka dengan kekuatan satu orang hanyalah tahap akhir dari kultifasi lician real Ini tidak bisa dipercaya Akibatnya, Zhu Geekong dan tujuh orang sekali lagi mengerahkan ki sejati di tubuh mereka secara ekstrim dan meluncurkan serangan putaran kedua Wu Hou Kishu Lima guntur menghantam puncak Delapan Formasi Pedang Tajam Suanjin Zhu Geekongcang melambaikan kipas bulu di tangannya, mengaktifkan formasi pada saat yang sama, dan melakukan dua jurus pamungkas Wu Hou Kishu Ledakan Satu demi satu, guntur gila ungu sepertinya jatuh dari langit, menebas ke arah Harvey dengan marah Wos Ribuan pedang emas yang tidak bisa dihancurkan melesat melintasi langit malam dan menembak ke arah Harvey Kuali Harta Karun Bintang Sembilan Lima kuali menghancurkan langit Li Yuan Hui mengangkat tangannya, memadatkan lima kuali raksasa, dan kemudian mendorong telapak tangannya ke depan Bang-bang-bang Lima kuali raksasa menghantam Harvey dengan momentum guntur Memadatkan lima kuali raksasa sudah menjadi batasnya Matahari dan bulan bersinar bersama Api ungu datang dari timur Membuka gunung dan menghancurkan sungai Chen Fuyun, Luo Dongyang, dan Wu Duanshan tidak berani ragu Dan masing-masing menunjukkan kekuatan gaib mereka dan menunjukkan gerakan pamungkas terkuat mereka Dalam sekejap Tujuh energi berkumpul lagi Meledak dengan kecemerlangan yang mempesona Dengan postur mendorong usia Berguling ke arah Harvey Tujuh energi konvergen ini lebih dari 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya Kekuatan destruktif dan mematikan mereka lebih dari 10 kali lipat Batu tulis tebal di tanah telah dihancurkan Dan setelah itu, batu halus di bawah batu tulis juga dihancurkan inci demi inci Yang mengerikan Menghadapi serangan putaran kedua oleh tujuh orang Wajah Harvey tenggelam dan dia tidak bertahan lagi Tetapi mulai melakukan serangan balik Dia menginjak tanah dengan kedua kaki Tanah retak Dan kemudian mengangkat telapak tangannya Dengan berani memukul tujuh orang Gurun Agung memenjerakan palm surgawi Menyapu delapan padang belantara Megatron Kyushu Panjang Panjang Kedua telapak tangan ditembak pada saat yang sama Dan saya melihat delapan telapak tangan emas raksasa Seluas lebih dari 100 meter didorong langsung ke arah tujuh orang Zubie King Chang Seolah-olah mereka semua diselimuti di dalamnya Bab 1140 Delapan telapak tangan emas raksasa didorong secara horizontal Menghancurkannya dengan gila-gilaan Bum-bum-bum dengan suara bumi Ledakan yang menghancurkan Tujuh energi yang ditembakkan oleh Zubie King Chang Tidak dapat mendekati Harvey sama sekali Dan langsung dihancurkan Mundur-mundur Zubie King Chang merong keras dengan ekspresi ngeri di wajahnya saat melihat ini Pertahanan cepat bertahan Li Wanhui juga bereaksi dan berteriak Karena Zubie King Chang dan Li Wanhui bereaksi cukup cepat Mereka mundur sambil memadatkan perisai mereka untuk bertahan Namun, Luo Dongyang, Chen Fuyun, Wu Duanshan, Lei Tian Sheng dan Zhang Fengzi tidak punya waktu untuk bertahan dan mundur Dan tubuh mereka dipukul oleh telapak tangan yang sombong ini dan tubuh mereka terbang seperti bola meriam Darah menyembur ke udara Luo Dongyang dan Chen Fuyun tertegun dan jatuh 40 atau 50 meter jauhnya Dan jatuh dengan keras ke tanah Lima Luo Dongyang menderita luka dalam yang serius dan kehilangan efektivitas tempur mereka Adapun Zubie King Chang dan Li Wanhui Mereka dipukul mundur lebih dari 30 meter Perisai yang menyebalkan pada keduanya telah dihancurkan Dan seteguk darah menyembur keluar dari mulut mereka Dan mereka menderita luka serius Di kejauhan, Dongfang Liuli, Zhu Jing Sheng dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan bodoh Pikiran mereka menjadi kosong Setelah beberapa saat, wajah semua orang menjadi pucat Dan mata mereka dipenuhi dengan sosok arogan Harvey Kekuatan Harvey sangat mengejutkan mereka Pertama kali adalah untuk memblokir serangan tujuh orang Zubie King Chang Dan yang kedua adalah melukai tujuh orang Selain itu, lima Luo Dongyang langsung dikalahkan Dan mereka bahkan tidak bisa memanjat Pada saat ini, Luo Dongyang dan Chen Fuyun memandang Harvey dengan bingung Wajah mereka pucat dan mata mereka penuh ketakutan dan ketakutan Mereka tidak pernah memikirkan adegan ini Mereka berpikir bahwa Harvey hanya bisa bertahan secara pasif Dengan tujuh dari mereka bergabung, tetapi siapa yang tahu bahwa Harvey tidak hanya bisa bertahan Tetapi juga melakukan serangan balik Namun, sebelum Luo Dongyang dan Chen Fuyun kembali sadar, Harvey bergerak Sosoknya melintas, seperti kilatan petir, dan menyapu ke arah lima orang Apa yang dia pikir sangat sederhana, yaitu Dia berencana untuk mengambil keuntungan dari saat ini untuk membunuh lima Luo Dongyang terlebih dahulu Melihat Harvey bergedas ke arahnya dan yang lainnya, lima orang Luo Dongyang tercengang dan marah Mereka tidak peduli dengan rasa sakit mereka, mereka bangkit dari tanah, lalu berbalik dan berlari Bantu sekte Zuge Bantu Li selamatkan aku saat Mereka berlari, mereka berteriak minta tolong, suara mereka penuh ketakutan Tidak bagus Wajah Zuge kincang terkejut, cepat dan bantu Dengan itu, Zuge kincang melambaikan tangan kanannya, memadatkan ribuan panah yang menyala Seperti badai yang dahsyat, dan menembak Harvey dengan satu otak Li Wanhui tidak ragu-ragu, dan dengan cepat memadatkan lima kuali raksasa dan bertabrakan dengan Harvey Namun, menghadapi serangan Zuge kincang dan Li Wanhui, Harvey tidak memperhatikan sama sekali Hanya melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang Tembok besar bilah Desir-desir Dalam sekejap, empat prajerit pendek emas berubah menjadi ribuan Membentuk tembok kota emas yang tebal, menghalangi punggungnya Bang-bang-bang Dentang-dentang Lima kuali raksasa dan ribuan panah api menghantam tembok kota pedang, membuat ledakan suara tabrakan yang keras, membangkitkan percikan api dan lingkaran energi Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan mereka berdua, mereka masih tidak bisa menembus tembok kota pedang ini Harvey menginjak tanah sambil memblokir serangan keduanya, dan langsung melintasi puluhan meter Segera, tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan ketika dia mengangkatnya tiba-tiba, itu adalah telapak tangan di udara, dan dia membantingnya ke arah lima orang yang melarikan diri dengan liar di bawah Penjerakan langit Lama Dengan satu telapak tangan, dua belas telapak tangan raksasa emas tumpang tindih lapis demi lapis, dan menekan ke arah luo dong yang dan chen fuyun Ledakan telapak Emas raksasa pertama telah jatuh, langsung menutupi lima luo dong yang, menyebabkan seluruh alun-alun bergetar Ah Perisai yang membuat marah di tubuh lima orang luo dong yang hancur, dan mereka dipukuli langsung ke tanah, darah menetes dari tubuh mereka dan berteriak kesakitan Namun, telapak tangan ini bukanlah akhir, tetapi hanya permulaan Lalu Dong 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 Satu Telapak tangan demi satu, mereka menutupi lima luo dong yang Bumi bergetar hebat, pertama seluruh alun-alun, lalu seluruh puncak suanf, sampai akhirnya, selusin gunung di sekitar puncak suanf bergetar Cakupan penyebarannya sangat mengejutkan Hanya setengah menit kemudian, ketika Zuge King Chang, Li Wan Hui, Dong Fang Liuli, Zhu Jing Sheng dan yang lainnya melihat ke atas Saya melihat bahwa di daerah di mana lima orang luo dong yang barusan, ada cetakan telapak tangan besar yang tumpang tindih di tanah, seolah-olah mereka ditinju oleh raksasa Ada pun lima orang luo dong yang, Chen Fuyun, Lei Tian Sheng, Wu Duan Shan dan Zhang Feng Xi, mereka telah berubah menjadi kumpulan daging dan darah kristal, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati Zhu Jing Sheng, Zhang Yudao dan para pemimpin lainnya tercengang dan bergidik ketika mereka melihat pemandangan ini Mereka menatap kosong pada sosok emas di kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman Sekarang kamu tahu kengerian Tuan Yorg Dong Fang Liuli menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan Zhu Jing Sheng, Zhang Yudao dan yang lainnya menganggukan kepala, mereka benar-benar yakin Tuan Sekte Tuan Sekte Tuan Istana Para murid Sekte Ziang dan Sekte Api Guntur yang berada dalam pertempuran sengit berteriak histeris ketika mereka melihat Tuan Sekte mereka terbunuh dan ketakutan memenuhi udara Mereka mengira bahwa pertempuran ini akan mudah untuk dimenangkan, tetapi siapa yang tahu bahwa seorang anak muda yang kuat akan tiba-tiba terbunuh Akibatnya, dia pertama kali membunuh kepala Luo Tiangang, dan sekarang dia membunuh lima kepala Luo Dongyang dan Chen Fuyun Dalam waktu singkat, keenam kepala suku meninggal Namun, ketika para murid dari aliansi Istana Suanf melihat ini, mereka semua bersemangat seolah-olah mereka telah dipukuli dengan darah Baru saja, sebelum Harvey datang, mereka telah ditekan dan dipukuli dan tidak bisa berbalik sama sekali Tapi sekarang, begitu Harvey datang, seluruh situasi telah berubah, dan dia mulai condong ke arah mereka Meskipun perubahan ini halus, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi pertempuran sekarang Namun, jangan menunggu semua orang pulih dari keterkejutannya Tertawa Sosok Harvey langsung menghilang dari tempatnya Ketika dia muncul kembali, dia sudah kurang dari 10 meter dari Sugei Kincang dan Li Wanhui Jelas, target Harvey saat ini adalah mereka berdua Nak, kamu ingin membunuh kami, itu hanya mimpi Li Wanhui merong dan mengerahkan ki sejatinya ke puncak Sebenarnya, dia takut di dalam hatinya, tetapi dia tidak bisa kehilangan momentum Jadi, dia menggigit peluru dan melancarkan serangan balik Dia mengangkat tangannya, memadatkan lima kuali raksasa, dan kemudian tangannya bergetar, menabrak Harvey Karena bahaya semakin dekat, dia telah menginspirasi semangat juangnya Saat lima kuali raksasa berputar, mereka naik tajam lagi melawan angin Setiap kuali raksasa naik dari ketinggian 7 atau 8 meter menjadi lebih dari 10 meter Mengembang dalam lingkaran Kekuatan destruktif dan mematikannya juga menjadi lebih kuat Di hadapan tabrakan lima kuali raksasa ini, Harvey maju tanpa ragu-ragu, seperti banteng, bertabrakan langsung Bang-bang Bang-bang-bang Dalam sekejap, Harvey menggunakan tubuhnya untuk melumpuhkan lima kuali raksasa Ini, ini bagaimana ini bisa terjadi? Li Yuanhui hampir ketakutan setengah mati Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu galak dan berani memukul kuali raksasa dengan tubuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!